Oke, selamat siang alur. Kali ini saya sudah berada di depan desa wisata Sadeh dan tepatnya juga disini ada minimart. Saya mau masuk langsung pas lagi ada pertunjukan menyambut tamu itu. Kita nyabrang, berupannya disini juga ada parkiran, lebih dekat malah. Terima kasih telah menonton. Dan ini pertunjukan ini juga kalau ada rombongan. Dari mana Bu? Dari Bangkalan Madura. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Dari kapan? Kemarin. Nginap di Mataram ya? Oh belum ya? Baru... Masuk-masuk. Oke. Nanti sore balik. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 Nah itu, disini tetap yang bertanggung jawab itu pihak laki-laki. Karena dari depan tadi, dari kebukaan tadi sama kami informasikan, jadi lamaran tidak dikenai lamaran, anak gadis kena kita disini melarikan itu. Jadi suatu kita menjalankan adat dan tradisi. Jadi untuk kami melaksanakan pembayaran ini dari kesepakatan untuk forum adat atau lembaga adat ditetapkan disini pihak laki-laki. Itu dengan kita membawa berangkat dari pihak laki-laki, itu adalah dari maharnya ini dinamakan Surung Serah Haji Kerame. Jadi apabila sudah terselesaikan, kita undang sepuh adat yang ada di sade maupun di luar antara dosun atau desa yang lain sebagai untuk saksi, itu akan apabila sudah diterima pihak perempuan, itu dinyatakan sah, tidak boleh digagung-gagung lagi. Nah, menyangkut tentang kami bersosial disini, untuk kita membangun rumah kami, jadi disini tidak ada yang pakai upah untuk bikin atap-atap ini atau anyaman alang-alang ini. Jadi tetap kita saling membantu satu sama lain. Dan bekerjaan pokok untuk keluarga kami yang ada tinggal di wilayah sade adalah sebagai petani berpernak, sedangkan sebagai pesampingan wanita, kalau disini itu adalah sebagai pengerajin tenun. Itu wanita wajib bisa menenun ya? Pasti wajib bisa menenun, baru mereka kebanyakan baru-baru sebagai ibu keluar tangga atau berperiaga. Baik dengan jelasnya ini Bapak kita bisa kering. Bahas penjelasannya sambil jalan barangkali ada informasi lebih lanjut. Kita perlu informasikan atau kita kenal tentang rumah adat ini Bapak dulu ya, karena bali adat kami bisa ada ini, disesanah biasa adat itu ada tiga macam. Jadi namanya bali tangi, bali bontar, dan bali kodong. Sedangkan untuk fasilitas kita untuk istirahat satu keluarga, seperti berugak tadi, ada bat skala empat tiang, ada yang besar untuk tiangnya ada enam. Itu dinamakan berugak sekenam dan berugak sekepat. Untuk yang lainnya, fasilitas untuk istirahat kami, itu namanya alang atau lumbung. Jadi alang untuk lumbung ini untuk dipersiapkan untuk kita, karena kita bertaninya itu sekali dalam satu tahun. Jadi menurut kadang hujan, tidak bisa dijual, maksudnya tidak bisa dua kali. Tidak bisa, karena disini kalau kita sama sekali tidak punya irigasi air. Sedangkan dari bikinan tentang untuk bentuk bangunan kami, ini rumah-rumah ini rata-rata bentuk di depan. Jadi maksud orang tua kami, kalau kita masuk rumah, maksudnya dulu untuk menghargai pemilik rumah, jadi tetap kita nunduk dulu. Menghormati duan rumah. Seperti ini, kita ke masjid dulu. Masjidnya juga masih lalu. Pakai alang-alang. Pakai alang-alang ya. Ini tidak mungkin kocor ya. Jadi begini, tentang alang-alang ini, jadi karena memang ketebalannya kurang lebih ya 10 cm, jadi tahanannya 7 tahun sekali. Untuk baru kita renovasi atau kita buka semua ya. Kan kocor soalnya. Jadi dalam hal untuk bicara tentang alang-alang ini, jadi alang-alang ini tidak dibudidayakan atau tidak ditanam. Ini bukan dari jerami hasil kita untuk batang padi, bukan. Ini adalah memang bahan alam yang tumbuh sendiri. Ya, semacam tumbuh liar. Tumbuh liar. Ini masuk masjidnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sandal harus dilepas. Untung saya tidak pakai sepatu. Kebetulan lupa aja. Disilahkan, Bapak, untuk melihat asil kekuratnya gendaram. Asus korsi ya, silakan. Ini ada kaligrafi berbentuk Gucci ya. Ya. Tulisannya saya tidak bisa membaca memang. Terus atas juga ada. Ya, pilihnya untuk ruangan, Bapak. Jadi ini ruangan yang bagian wanita. Kalau kita masuk untuk yang lelaki. Lelaki masuk dari samping. Di sini juga ada toiletnya. Ada tempat ujinya. Semuanya masih menggunakan alang-alang atapnya. Nah, ini yang dulu saya tidak sampai ke sini. Iya. Silakan, Pak. Karena rombongan ketinggalan rombongan. Silakan untuk anteriornya. Lihat. Kalau atas lampunya memang sudah lampu modern ya. Terus kayunya kayu apa ini, Pak? Jadi di samping juga untuk dulu sudah diganti dari yang bertahan di sini Tanjung Gunung tapi sudah dibantu juga secara swadaya untuk ini sudah diganti dengan kayu dari jati juga ada yang dari mahon dari pemang. Mungkin ini yang masih asli tiangnya. Kalau yang ini-ini sudah pakai anjaman bambu. Iya. Tanjung Gunungnya sudah lapu, Pak. Iya. Daripada risiko robo mendingan diperbaiki. Perbaiki. Benar. Kita sebisa mungkin mempertahankan ke tradisionalnya ke apa ya sejak dulunya. Tapi kalau memang membahayakan ya ada perbaikan tapi bentuk intinya tidak tidak dirubah. Oke teman-teman barusan kita sudah di mesjid kita sudah mengetahui apa ya bangunan di dalamnya yang sudah ada sedikit renovasi demi keselamatan semua. Dan kita lanjut ke mana, Pak? Ke Balik Jual. Ke Balik Jual. Ke Balik Jual. Ke Balik Jual. Halo. Kita masuk. Kita ke Balik Jual. luasnya ya untuk ini penduduk masih dipakai masih dipakai masih dipakai ya ini dinamakan balik adatnya balik tani balik tani sedangkan untuk kita kembali bicara masalah material kita menggali tanah dari tanah ini dan dicampur juga dengan sekampani kita tidak menggunakan semen karena dulu memang tidak ada semen Pak dan tidak memakai juga batu bata jadi ini bawahnya tanah dicampur juga dengan kulit padi ini serta kita kasih air yang banyak lalu kita becein pakai kaki setelah kering setengah basah jadi kita ratakan dan disusun biar berundak maksudnya berundak itu supaya bangunan atasnya juga ikut juga naik supaya tidak cepat bocor oke itu boleh ke sana silakan untuk pakai sandal pakai sandal juga bisa ini untuk masak cukup dari pintu aja ya ini atasnya tinggi pakai lampu jadi masaknya masih tradisional juga pakai kain ini pasti tiga ya Pak ya jadi untuk bagian atas biar keras dan tetap licin tidak retak dan tidak berjebu untuk kita rawat itu tiga kali dalam satu minggu tetap dipel pakai kotorankar bau yang masih baru ini tujuannya kita mengirsi juga nenek moyang yang dalam menama sasak bertradisi belulut juga tujuannya juga untuk kebersihan atau biar tidak retak dan tidak berjebu tetap licin karena kita kalau sudah dibasahi itu jadinya basah dan kilat dan digosok juga dibantu dengan batu yang molus pakai kotorankar karbon yang baru yang baru kalau tidak biasa sudah ya kalau tidak biasa itu kan sebuah dari hasil kotoran jadi kalau karena disini para ibu itu sudah terbiasa karena sudah melihat dan sudah langsung memperhatikan dari turun binurun oleh orang tuanya atau nenek moyang itu jadi sudah dianggap biasa kotoran karbon kalau saya dulu waktu kecil ingat kalau mau balik ke sini iya siap pak jadi kalau dulu saya ingat waktu kecil pak di Jawa ya kalau ngepel ini waktu itu belum ada sabun-sabun pel seperti sekarang kebetulan tetangga ada pabrik es yang menggunakan santan gitu ya nah kami minta ampasnya ampasnya untuk ngepel jadi meling sekali nah seperti itu juga bisa cuma kalau disini kan tradisinya sudah terbiasa pakai kotoran kotoran karbau terbotol sapi yang paling utama karbau yang paling utama karbau ya mungkin kelihatan apa kapu ulet padatannya berbeda kalau yang di jalan-jalan itu warna coklat itu terbotol sapi jadi ada juga yang pakai coklat sapi kalau sedikit hitam sapi yang menggambangnya binatangnya yang jalan-jalan warna coklat warna coklat ini ini juga kalau bau ini itu kan kebanyakan hitam 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 jadi kalau yang kalau dikutar kan tadi saya lihat itu kan kebanyakan coklat coklat itu kayaknya sapi ya iya sapi iya sapi iya 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 ya tentang ada lagi ya ada lagi fasilitas kita yang akan kita tunjuk jadi kalau pakai lampu disini tetap pakai jadi dulunya baru-baru ada sebelum ada listrik ini yang namanya penyimpi ada kan di dalam tadi ini diminyai minyak kelapa sumbunya kapas yang awet ya enggak bau mas iya enggak ada kolomisasi saya waktu ya pernah pernah pakai itu di rumah kalau pas mati lampu dan waktu belum guna emergent jilan nah ini cekung ngasih panggang ya yang sudah diambil cekungnya ini topinya ini hanya mani topi juga sama jadi dari alam-bahan alam dan ini juga lampunya masih bergesi jadi semua orang wajib punya ya kalau begini ya dan terbentuk dari rumah ada listrik sudah ada di sini ini alat penuhnya jadi bentuknya dan kebetulan yang kita akan lewati ini baru selesai direnovasi oh iya kelihatan masih cerah ya warnanya masih cerah masih padang dibandingkan yang sudah lama kan udah agak hitam iya ini baru diperbaiki 7 tahun sekali pak 7 tahun sekali baru diperbaiki atau kalau sebelum 7 tahun tak kiranya udah ini bisa ya maksudnya pak misalkan baru 5 tahun sudah rusak sudah rusak itu bisa juga kita langsung buka atau boleh kita renovasi cuma maksimal maksimal 7 tahun maksimal 7 tahun sudah ini seperti ini yang baru akan diperbaiki jadi akan dinaikin jadi juga persiapan jauh-jauh hari sebelumnya ya ya dan kalau cuman juga kita di atas ini kita salahnya ada dengan nama bangunan kami yang namanya pelunggu pelunggu pelunggunya ini bentuknya seperti tawar pak tawar ini adalah fasilitas untuk suku kami suku sasa tempat pemantau keamanan untuk bagian luar oh berarti tinggi dong tinggi dong ya seperti itu ya kalau di lautnya merdusuarnya nah merdusuarnya ya itu yang jaga siapa pak jadi kalau anak-anak kami karena orang-orang di jadwal anak-anak yang untuk sambil mereka itu di luar ini untuk begadang nah juga mereka bisa untuk naik ke sini untuk memantau pasti bukan pemantauan tentang untuk kriminal pak tapi untuk kebakaran juga silahkan bapak bisa langsung ah takut pak udah cukup dah ditahulah ini iya 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 jadi sambil ngobrol di sana ya begadang di jadwal atau siapa aja yang mau jadi enggak siapa aja anak-anak kami sukanya mereka sambil-sambil untuk mereka memang kukul sambil mereka ngomong-ngomong atau dalam hal untuk mereka di sini itu ngumpulnya lebih senang mereka dari pemuda itu karena dimana tempatnya yang tidak punya anak gadis itu mereka tempat kukul dan bentuk-bentuk bangunan yang termasuk umum seperti ini mereka biasanya untuk ngumpul pada malam hari sambil ngopi-ngopi lah ada yang naik saya nggak berani pasti pusing jadi kebetulan bapak kalau di sini itu kalau memang mau sedikit lagi cuma ada di 2 4 6 13 jadi seputaran tetang sada bisa bisa dari sini ya nggak perlu sampai atas ya oke jadi kalau memang tidak punya nanti saya menerbangkan drone aja di luar ya ya bawah dulu melihat yang lain menyadari usia apa kalau sudah begini penuda harus diganti sedang dipersiapkan mungkin yang tadi dipersiapkan sudah sudah di apa sudah diprediksi memang setiap 7 tahun bakalan rusak ya ya dan tentunya untuk yang lain hal yang bicara tentang dalam rumah ada bapak sudah melihatnya sendiri tadi tentang balik adat ini begitu di dalam rumah tidak kita menemukan WC nah jadi WC nya itu di luar di samping di belakang dan area depan itu satu WC dimiliki dua kepala keluarga nah di sini ada yang paling saya mongkong ingat mohon maaf saya potong mau bertanya iya maaf banget iya mungkin pertanyaan ini enggak pantas itu kalau pemuda-pemuda jaga itu kan enggak pakai minum-minum ya Pak nah jadi kalau yang sekedar yang diperkenalkan dari dulu oleh moyang kami ini tentang hanya untuk minum-minum itu enggak jadi punya tradisi mereka enggak boleh diperbolehkan oleh tetua adat dan untuk ngopi itu sudah hal yang bisa hanya ngopi aja ya kan di tempat lain ada yang suka buat minumin dan mohon maaf banget loh saya tanya enggak 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 Bapak bisa juga bisa untuk spot ini bisa cover dulu karena ini termasuk yang dari arsitek atau bentuk rumah itu sama jadi mulai dari sebelah zona itu ini termasuk spot yang paling dimakan desa baik bentuk dan yaitu sama dan besar-besar dan kecil oh itu di atas itu yang tadi merju suaranya tempat memantau kalau kriminal disini enggak hampir enggak ada ya atau enggak ada aman ya jadi pemantauannya disana itu sebatas untuk iya jaga-jaga musibah lah ya supaya cepat diketahui langsung bunyi kentong atau apa untuk memberitahu kul-kul kul-kul yang ada di depan berugak tadi apabila sudah kejadian baru dipukul oh namanya kul-kul kul-kul sejenis kayak kentongan ya di luar nah selain di kita bicara masalah rumah dulu Bapak kita beralih dengan program untuk wanita atau pekerjaan sampingan jadi pekerjaan sampingan untuk para iji iji biasanya adalah pada awalnya untuk mereka kami sebagi untuk pakaian atau sebagai untuk untuk bahan dasar itu adalah kapal jadi kita bicara masalah kain jadi seperti ini nah jadi ini adalah awal mereka untuk bahan tenungan ini dibuat atau beli kak? ini hasilnya pakai kapas pakai kapas ya jadi langsung diproses disini memproduksi benangnya untuk dibuat buat tenungan itu dari kapas bahan bakunya bahan bakunya kapasnya kapas randu atau kapas? kapas biasa yang yang kerdil atau yang biasa kalau di tempat saya kan randu yang yang apa panjang panjang kalau ini kayaknya bulat-bulat ya ya bulat-bulat dan kalau yang sudah kering dimakar baru lagi bikin ini saya menerima ini ini seperti itu warnanya kipu aaaah waah kipu 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 Sudah berada di arus balik, jadi kebetulan juga selebih lengkapnya kita melihat Terakhir proses untuk bikin kerajinan atau tanunan di dunia Ketika kegiatannya aktivitasnya seperti ini ya Karena memang tidak ada yang dijual tanunan, juga produk kaos dari luar ya Kalau tanunan pasti ada produk sendiri ya Jadi seperti ini, jadi namanya Nesok Yang sudah mirip baju wanita atau memang sudah Ini adalah dari alang atau lumbung untuk lima keluarga Oh ini atas lumbung ya, kalau bawah untuk ini santai Hampir semua rumah di sini Maksudnya bukan hanya di sini, di Lombok Ada tempat buat santainya Namanya itu apa Pak? Jadi beruga 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 Kalau di Jawa Kayak kaum Gasebo Ya Gasebo Nah ini sudah Titik akhir Saya kira dulu Nanti mau menerbangkan drone Oke Terima kasih Bapak Amman Amha Amman Amha Amah Rahman Amman Amha Amman Amha Amman Amha Am PHRT Terima kasih telah menonton!